Match Day 11, Liga Premier Inggris juga memainkan laga penuh prestis dan beraroma mantan, yaitu Chelsea vs Manchester United. Anda pasti sudah tahu mantan-mantan mana yang saya maksud. Dan seperti biasa, pandir sepak bola kita sudah kembali merumput di Stadion Studio 2C Indonesia. Coach Justin, selamat datang. Terima kasih. Ya Coach, kalau kita lihat dari 5 pertandingan terakhir di seluruh kompetisi, punya catatan apa terhadap kedua tim ini? Yang jelas kedua tim bermain pandeminya sedikit berhati-hati. Dalam arti mereka lebih mementingkan hasil daripada gaya permainan. Kita tahu bahwa Chelsea tahun ini sangat berbeda dengan musim lalu. Peran terutama dari sayap Alonso dan Moses bisa dibilang sangat menurun. Maka dari itu kontras seringkali merubah komposisinya. Apalagi juga Courtois yang selalu meraih banyak poin tahun ini juga tidak se-stabil musim lalu. Sementara Mourinho kita tahu melawan tim 6 besar ke atas, dia tidak begitu memprioritaskan kemenangan. Tapi asal jangan kalah. Seri isok, karena pada saat mereka kehilangan poin, kompetitor juga kehilangan poin. Nah, pada poin itu Coach, pada poin itu kalau kita perhatikan juga bagaimana sebenarnya Manchester United saat ini bisa dikatakan sebagai tim paling sedikit kebobolan di Premier League. Apakah ada setuju dengan pernyataan Mourinho misalnya dia sempat menyebutkan bahwa bertahan, tim yang melakukan pertahanan biasanya akan memenangkan kompetisi. Dalam artian ini berarti negatif football seperti itu? Kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Mourinho tidak sesuai dengan Fatka yang dia buktikan tahun lalu. Tahun lalu mereka berada di ranking 6. Kalau tidak juara Liga Eropa kan mereka tidak main Champions League. Jadi tidak selalu benar. Memang ada momen-momen tertentu di mana dia harus bertahan. Contoh pada saat dia unggul, bermain tinggal 20 menit atau 30 menit, oke bermain bertahan, fine. Tapi kalau bermain bertahan dari awal, di Madrid dia pun juga kalah dari segala segi oleh Pep di Barcelona dengan bermain sangat menyerang. Jadi saya rasa filosofi itu tidak berlaku. Berarti filosofi yang dinyatakan oleh Pep di awal itu bisa jadi berubah ya sepanjang kompetisi ini ya, kecuali melawan Big Six saja. Kalau saya melihat MU musim ini sangat berbeda dengan musim lalu. Dengan tidak hadirnya Selatan justru mereka lebih kuat karena kekuatan lebih merata. Dengan hadirnya Pogba, mereka bermain sangat modern, berani menyerang serangan dari segala segi. Tapi kita juga melihat pada saat Pogba hilang, tidak hadir, permainan sudah menjadi lebih pragmatis. Lebih banyak sekali bola-bola panjang. Dan kekalahan dari Huddersfield untuk saya bukan sebuah kejutan. Karena memang beberapa match sebelumnya mereka bermain sangat buruk. Baik, berarti bukan sebuah kejutan. Dan kalau kita berbicara mengenai lini serang misalnya, kita akan melihat bagaimana dua pemain striker utama dari kedua tim yang sebenarnya juga jadi mempunyai beban tersendiri untuk membobol gawang lawan. Bagaimana melihat performa keduanya? Yaitu antara Alvaro Morata dan Lukaku. Walaupun di lima pertandingan terakhir sebenarnya Lukaku belum mencetak gol ya. Ya, betul sekali. Jelas-jelas kelihatan bahwa seorang Lukaku ini kehilangan tandemnya Pogba. Dan karena Pogba seringkali berada di belakang Lukaku, mengurangi beban yang dimiliki oleh Lukaku dari sisi positioning di lapangan. Sekarang dia seringkali di cover 1-2 dan tidak ada pemain yang menusuk. Mata sering tidak dimainkan, Mkhitaryan dalam performa yang tidak konsisten. Nah, maka dari itu dia sangat butuh orang yang bisa mendukung dia dan pada saat ini tidak dimiliki. Vela ini pun tidak bisa main. Kalau sana ada Lukaku, Vela ini minimal bisa mengandalkan bola-bola atas. Ini pun tidak ada. Baik, tidak ada support di belakang Lukaku tadi ya. Baik, kita juga akan melihat bagaimana Morata tapi lebih baik kita juga langsung melihat seperti apa pola permainan imersif yang dimiliki oleh Chelsea. Saat ini Anda memperhatikan, coach, kita mulai dengan sisi pertahanan terlebih dahulu. Bisa dikatakan sebenarnya Chelsea bukan tim yang cukup baik juga dalam pertahanan dari statistik yang dimiliki sepanjang pekan ini. Tapi, apa sebenarnya yang menjadi kekuatan sekaligus kelemahan dari Chelsea yang mungkin bisa diekspos oleh Manchester United? Oke, pada saat kalau Sanem Mourinho menonton pertandingan Aisroba melawan Chelsea, di situ sangat kelihatan. Sangat kelihatan bahwa Chelsea sangat lemah di lini tengah sehingga yang terjadi bola itu berada di samping dan lini tengah sangat gampang dieksploitasi. Berarti bisa dikatakan DM, peran DM di sini? Ya, dalam arti pada saat kita bermain di tengah dengan 3 orang melawan 2 orang, di situ mereka selalu kehilangan bola sehingga passing-passing atau serangan dari lawan lebih dari tengah instead of dari sayap. Nah, solusinya adalah kalau menurut saya lebih baik David Luiz bisa geser ke depan sehingga terjadi tetap ada 3 pemain tengah di mana Fabregas atau Kante, Bakayoko bisa menjadi box-to-box pemain dan David Luiz menjadi DM. Akan tetapi, resikonya Alonso dan Aspi harus lebih bertahan, tidak terlalu sering menyerang karena untuk mengantisipasi counter-attack MU yang bisa dibilang cukup cepat dengan Rashford, Miki atau siapapun yang mereka tempatkan di sisi sayap. Nah, kalau kita perhatikan juga dari lini pertahanan, misalnya menarik juga kalau kita perhatikan dari Chelsea bagaimana Kante memainkan Rudiger dan menarik Aspi agak lebih ke depan, bagaimana Anda melihat? Apakah ini akan efektif? Ini semua tergantung peran dari Alonso dan Aspi, semua tergantung oleh lawan. Lawan bermain seperti apa? Apakah MU seperti minggu lalu di bapak kedua, di mana mereka lawan bermain dengan fighting spirit yang tinggi, dari sisi strategi tidak terlalu bagus, akan tetapi mereka bisa menyerangkan pertandingan dengan fighting spirit tinggi, atau mereka lebih cenderung bermain bertahan? Biasanya, Mourinho pada saat dia bermain tandang, dia lebih cenderung bermain bertahan, sehingga membiarkan Chelsea untuk maju ke depan, disitulah dia mengincar counter-attack, nah disitu baru seperti yang tadi Anda katakan, peran seorang Aspi dan Alonso ini sangat penting. Karena pada saat mereka ke depan, terjadilah ruang kosong disini, sehingga Cahill dan Rudiger harus menggeser. Nah, sekarang kita lihat bagaimana positioning seorang David Lewis. Ini pemain kadang juga terlalu nafsu untuk maju ke depan. Pada saat dia maju ke depan, terjadilah gap antara pemain belakang dan pemain tengah, nah ini yang bisa dimanfaatkan oleh MU. Ini yang bisa dimanfaatkan oleh MU. Baik, kita langsung beralih ke Manchester United, kita melihat juga, kalau tadi sudah mengatakan bahwa ada seperti ruang kosong, gap gitu ya, dari pemain belakang dan juga pemain tengah. Lata, bagaimana dengan kemampuan dari lini depan Manchester United sendiri, bisa dikatakan mereka bermain sangat mengandalkan counter-attack seperti itu? Ya, nah sekarang sangat berbeda apakah mata bermain atau tidak. Jika sebenarnya benar mata bermain, dia memiliki intensi untuk lebih menyerang. Pada saat itu dilakukan, pergantian antara Rashford dan mata ini sangat penting dan seringkali terjadi sehingga tidak bisa dibilang Lukaku adalah striker yang statis. Jadi pergantian posisi antara tiga pemain ini sangat krusial pada saat mata bermain. Tapi kembali lagi, kasusnya juga tidak jauh berbeda. Peran dari seorang Matic, apakah dia lebih ofensif atau tidak. Karena Herera yang diharapkan menjadi supplier ke depan untuk menyuplai sebagai box-to-box, menyuplai bola ke tiga pemain depan. Nah, kita tahu bahwa Young akhirnya ini bermain cukup bagus. Dalam arti dari sisi menyerang maupun bertahan. Tapi kalau saya jadi Mourinho, kita bermain anti-tesisnya Chelsea. Chelsea tahun lalu menjadi juara pada saat mereka selalu bermain bertahan di babak sendiri dan mengandalkan counter-attack. Nah, mungkin kali ini dengan pemain yang cepat seperti Young, Valencia, Rashford, dan mata bisa dilakukan. Lebih bermain di babak tidak parkir base ya, tapi lebih bertahan dan mengandalkan counter-attack. Baik, berarti aku sendiri melihat bahwa Manchester United kali ini tidak akan kembali melakukan strategi sebelumnya ketika melawan tim Big Six, yaitu parkir base seperti itu. Atau apa mungkin strategi pertahanan yang juga mungkin akan dilakukan pilihannya? Kalau mereka unggul di 30 menit, 20 menit pertama, ada kemungkinan besar mereka bermain parkir base. Tapi Mourinho juga sadar bahwa timnya ini sangat tergantung oleh tiga pemain belakang, ditambah seorang keeper yang luar biasa. Yang sering clean sheet, De Gea. Nah, maka dari itu dia akan mengandalkan defense belakang dan keepernya. Dia juga tahu bahwa tanpa Pogba, mesin MU ini tidak se-smooth sebelumnya. Jadi dia harus lebih pragmatis lagi bermain sesuai dengan kapasitas para pemain yang dia miliki. Tapi contoh, minggu lalu mereka bisa bermain dengan tidak bagus, tapi fighting spirit yang luar biasa itu pun bisa menghasilkan poin. Poin, bisa menghasilkan poin ya, ya benar. Dan memang menarik kalau kita perhatikan juga karena sejumlah pemain seperti Pogba, Vila ini mungkin belum bisa dimainkan. Tapi kalau kita perhatikan juga, ya tadi walaupun kita sudah bahas, cuman saya pasti penasaran sebenarnya. Apakah dengan strategi yang akan dimainkan seperti ini, kalau kita melihat dari pola 3-5-2 seperti itu ya. Apakah mungkin Lukaku kembali lagi subur seperti itu setelah puasa gol seperti itu, Coach? Apa yang harus dilakukan? Sebenarnya saya lebih cenderung memainkan mata daripada Miki Tarian, karena mata lebih cocok, lebih bisa mendukung Lukaku daripada Miki. Lukaku adalah, walaupun dia memiliki fisik yang besar, sangat kuat dengan bola-bola atas, tapi saya melihat dia adalah striker modern, di mana dia sangat mobile, dia seringkali bergantian posisi. Nah, posisi yang ditinggalkan seringkali tidak dimanfaatkan oleh seorang Rashford maupun Mata. Berarti belum terlalu cair di depan, ya? Belum, ya, belum, tidak otomatis lah. Beda dengan pada saat Pogba bermain. Maka dari itu, peluang ini tidak bisa tergantung oleh seorang Rashford Mata, Matic atau Herrera lebih harus berani melakukan penetrasi, sehingga variasi dari serangan ini akan lebih variatif. Baik, berarti tidak tergantung hanya dari seorang Lukaku, ya? Baik, terakhir, prediksi skor. Karena MU main away, saya prediksi seri. Prediksi seri? Satu-satu. Karena main away, ya? Oke, prediksi dari Kos Yasin satu-satu. Bagi Anda mungkin yang juga menyaksikan, silahkan juga kalau punya prediksi, nanti silahkan komentar aja di video yang mungkin akan kita taruh juga di Youtube ini, Kos Yasin. Terima kasih sudah hadir di Stadion Studio 2C Indonesia. Selamat bertemu kembali. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati